assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel saya sekarang saya akan buat video tutorial ya sob ini cara pemasangan gigi susun atau gearbox di motor yamaha visr ya ini visr belum pulaknya sob ini visr masih sporty ya oke saya akan buatkannya video teknik atau caranya dalam pemasangan gigi susun atau gearbox di yamaha visr ya sob oke sebelum ke videonya jangan lupa like share komentar subscribe dukung terus nah ini biar saya lebih semangat lagi ya untuk buat video tutorial tutorial yang lainnya yo mantap yuk kita langsung aja ke video tutorialnya ya sob pertama kita posisikan seperti ini sob giginya ya bisa kalian lihat seperti ini ya dan jangan lupa ke ringnya dipasangkan ya semuanya ini ringnya kita pasangkan kalau kalian takut nanti kalau waktu pemakaian waktu memasukannya jatuh ya kita bisa pakai gris ya atau stempad sob nah seperti ini ya biar nanti waktu pemasangannya agak jatuh ya terus ini bagian nah ini bagian capit udang yang sebelah sini ya sebelah kiri kita pasang posisinya nah seperti ini ya dan ini pennya jangan sampai lupa ya nah pen ini jangan sampai lupa posisinya seperti ini dan yang satunya lagi ini posisinya eh seperti ini ya sob nah seperti ini ya bisa kalian lihat ya ini posisinya seperti ini terbalik ya harus berhadap-hadapan seperti ini ya lubang ini harus berhadap-hadapannya sob biar nanti waktu memasukkannya gampang ya waktu memasukkan AC ya kalau sudah seperti ini langsung aja kita masukkan sob nah sudah seperti ini ya sudah seperti ini sob kalau ini sudah terpasang ya sob bisa dilihat nah ini sudah terpasang ya ini sudah terpasang posisinya ini capit udangnya sudah terpasang semua nah gearboxnya sudah terpasang di dudukannya langsung aja kita masukkan botolannya sob nah ini botolannya kita masukkan aja langsung ya dan ini konektornya sama pernya jangan lupa dipasang ya kalau gak mau jatuh biar gak gampang jatuh kita kasih aja stempad ya nah ini di dalamnya ada per ya sama ini sama konektornya ya ini buat posisi top gear sama posisi netral ya sob kita pasangkan seperti ini ini jangan lupa kasih stempad atau grease ya biar biar nanti gak jatuh ya waktu pemasangannya oke kita langsung pasang aja ya kesini oke guys oke guys dan kalau sudah seperti ini kita usahakan ini masuk ya sob nah ini pennya masuk ya nah pennya masuk seperti ini ya sob ke dalam sela-sela eh botolannya ya sob nah seperti ini ya bisa kalian lihat ke sela-sela botolannya diusahakan masuk ya sob sama yang bawah juga ya usahakan harus masuk nah bisa dilihat ya sob nah ini udah pada masuk semua ya kita dorong menggunakan obeng atau apa aja ya yang bisa memungkinkan untuk memasukkannya ya kalau sudah seperti ini kita langsung masukkan pen ini ya as ini ya kita masukkan dan jangan lupa ini ada pernya juga ya kita masukkan ya sob dan seperti biasa kalau kalian takut ini jatuh ya waktu memasukkannya kita kasih dulu stempad ya atau grace ya sob nah seperti ini kita kasih dulu ya biar nanti gak gampang jatuh ya waktu kita memasukkannya sob nah kalau sudah seperti ini langsung aja kita masukkan seperti kesini ya ke dalam lubang kapit udangnya ya nah kalau sudah seperti ini aman ya oke sob kalau sudah seperti ini kita langsung memasukkan pasang lahar ya lahar kruk as sama seal dan sama kruk asnya juga ya kalau sudah seperti itu kalau sudah terpasang semuanya kita tutup aja ya bagian crankcase sebelah kanan ya oke kita lanjutkan ke pemasangan lahar kruk asnya ya sob misalnya kita pasangkan eh laharnya sob ini jangan lupa dilumasi sama oli dulu ya biar nanti waktu memasukkannya gampang ya sob kita lumasi dulu pakai oli ya kalau ini sudah terpasang kita coba pukul ya sob kita menggunakan palu sama penahannya ya yang seperti ini sob diusahakan ini dalam memukulnya harus rata ya tempat posisi penjuru ya kiri kanan atas bawah ya boleh ya asal empat sisi aja ya biar rata sob nah seperti ini ya diusahakan dalam memukulnya ini diusahakan yang dipukul bagian sebelah sisi ya sisi luar ya sob nah sebelah luar yang dipukul ya diusahakannya jangan bagian yang tengah ya yang dipukul karena itu bakalan sedikit merusak bearing ini ya kita usahakan bagian luar yang dipukul ya sob biar bearing aman ya nah ini sudah masuk ya sob ini sudah masuk sekarang kita tinggal masukkan di crankcase yang satu lagi ya lahar kekasnya ya sob dan jangan lupa kita kasih oli dulu ya secukupnya aja nah sekarang kita melakukan pengeleman ya sob diusahakan dalam waktu pengeleman diusahakan harus serata mungkin ya sob dan jangan ada eh yang ketinggalan ya diusahakan semua kenalan ya sob selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai koreada keinosan dalam sewacho nah kalau sudah claim semua ya sob ini sudah rata ya sekarang kita tinggal pasangkan aja ya oke ini usahakan bagian magnet di sebelah sini ya jangan sampai kebalik ya Sob ya nanti nggak repot-repot harus bongkar lagi ya Sob nah kalau sudah seperti ini langsung aja kita pasangkan ya Sob ini pemasangannya tanpa menggunakan tracker untuk penarik keras ya di motor Yamaha Pancadar ya ini tampak sama sekali tidak menggunakan tracker ya Sob tracker buat kereta sama evangel ya khususnya tracker buat motor dua tak ya Nah kalau sudah seperti ini tetap seperti ini kita tinggal kencekkan aja Sob nah kalau sudah posisinya seperti ini Sob crankcase ya sekarang kita tinggal mengencangkan aja ya kita tanpa menggunakan tracker ya Sob kita hanya menggunakan pengepresan di baut aja ya pengepresannya dengan baut Sob bisa kalian lihat seperti ini caranya nah kalau sudah masuk seperti ini ya bautnya semuanya ya Sob sekarang kita tinggal mengencangkan aja ya dalam pengencangan baunya disahakan harus rata ya sob selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau sudah seperti ini ya sob ini kan udah terpasang ya udah-udah kencang ya baut-baautnya dan biasanya kalau dengan cara ini ya sob dengan cara memasukkan atau memasang crankcase ini dengan baut tanpa menggunakan tracker biasanya ini agak seret ya krekasnya agak seret dan kalau kalian yang belum tahu untuk melancarkan biar gak seret ini ya putaran krekasnya karena diakibatkan mungkin keseret apa seret ini diakibatkan mungkin ya waktu tadi pengpresan ya sob jadi caranya seperti ini ya sob biar ini gak seret lagi ya krekasnya ya kita pukul menggunakan kayu ya dari sisi kiri dan sisi kanannya kita pukul ya pakai kayu kayu ya yang lainnya sob oke segitu aja ya cara pemasangan gigi krekas dan blok crankcase ya di motor yamaha evanjetter ya sob segitu aja video dari saya jangan lupa like share komen dan subscribe dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial tutorial yang lainnya yuk mantap selamat menikmati